Cara mengatasi keriting daun cabai secara alami Emang paling sebel nanam cabai atau tomatu kalau pas keriting kayak gini? Ya ampun, susah banget buat bisa balik normal lagi. Penyebabnya iyalah tanaman terserang hama tips atau kalau nggak kutu kebur. Eits, tapi ternyata ada loh guys secara alami buat mengatasi keriting daun cabai Cuma pakai sabun cuci piring dan daun sirsak aja. Yuk kita belajar bareng. Disini aku siapin air bersih 1 liter, kemudian daun sirsak sebanyak 7-10 lembar. Kita iris tipis-tipis atau dihaluskan lebih bagus ya. Kemudian tambahkan sabun cuci piring setengah sendok makan aja. Lalu kita aduk-aduk dan diamkan selama kurang lebih 1 hari. Kemudian setelah 1 hari kita semprotkan ke tanaman cabai kita yang keriting tersebut 2-3 hari sekali. Dan jangan lupa kasih nutrisi juga tanamannya biar cepat tumbuh tunas-tunas barunya. Nah ini dia teman-teman dulu sebelum disemprot kayak gini ya keritingnya. Nah dan setelah 2 minggu alhamdulillah mulai membaik guys. Ya walaupun gak begitu normal banget tapi setidaknya mendingan lah ya.